Para fans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyayangkan munculnya rumor tak sedap yang mengganggu keharmonisan idolanya. Padahal kini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang bahagia-bahagia menjalani kehidupan sebagai ibu dan ayah dari dua anak. Namun nahas, di tengah kebahagiaan tersebut, muncul isu kurang sedap. Sosok nita Gunawan jadi sorotan saat video dirinya dicolek Raffi Ahmad bereda. Gara-gara hal itulah banyak netizen yang ikut geram dengan nita Gunawan. Nita Gunawan dituding secara cari perhatian dari Raffi Ahmad. Bukan cuma itu, di beberapa video yang diunggah nita Gunawan banyak video yang diduga sindir Nagita Slavina. Katanya masih kalah jauh kok rajin mantau kalah saing ya? Oh, kata nita Gunawan seperti dikutip dari akun TikTok pribadinya at nita Gunawan09. Nita Gunawan juga membubuhkan keterangan di videonya itu, katanya kalah jauh, tulisnya dengan latar video dirinya tengah mengucapkan beberapa kalimat tentang persaingan sembari berjoget. Postingan nita Gunawan itu kemudian diposting ulang beberapa akun gosip di Instagram. Tak pelak langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Netizen bandingkan kecantikan nita Gunawan dan Nagita Slavina. Bak ingin balas kelakuan nita Gunawan, baru-baru ini Nagita Slavina pamer kemesraan dengan suaminya. Di momen Ramadan ini, Nagita Slavina bahkan rela untuk ikut syuting bersama Raffi Ahmad agar bisa berbuka puasa bersama. Dalam video yang diunggah Rans Entertainment itu, Nagita Slavina tampak bahagia bisa selalu berada di sisi Raffi Ahmad. Saat azan maghrib berkumandang, Raffi Ahmad bahkan mengajak Nagita Slavina dan Rafathar berdoa bersama. Setelah itu, Raffi Ahmad tampak mencium kening istri dan anaknya sembari mengucapkan selamat berbuka puasa. Dalam video yang sama, Nagita Slavina juga menyinggung soal menu sahur suaminya. Seperti yang diketahui, di bulan Ramadan ini Raffi Ahmad banyak mengisi acara TV. Para fans Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menyayangkan munculnya rumor tak sedap yang mengganggu keharmonisan idolanya. Padahal kini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang bahagia-bahagia menjalani kehidupan sebagai ibu dan ayah dari dua anak. Namun nahas, di tengah kebahagiaan tersebut, muncul isu kurang sedap. Sosok Nita Gunawan jadi sorotan saat video dirinya dicolek Raffi Ahmad beredar. Gara-gara hal itulah banyak netis.